yo Halo semuanya kembali lagi bersama saya disini di channel MrGaming Oke kali ini gue bakal lanjutin lagi game haram King yang episode ke-12 yang judulnya itu The Redemption di episode sebelumnya itu kalau nggak salah ada scene di terakhir itu scene yang kepotong ya cuy dan disini kita bakal lanjutin di versi non-live streaming ya jadi kita off-cam aja dan disini Oke kita lanjutkan aja ya guys ya let's go disini kita langsung skip aja ke scene akhir aja ya guys ya let's go Oke guys kita sudah berada di scene di rumahnya Ibu Devi ya Oke kita lanjut lagi Begitu lo sampai di rumah Devina lo langsung disuruh masuk oleh supirnya yang tadi setelah itu lo diminta buat nunggu di ruang tengah sambil nunggu mata lo mengedar melihat interior dari ruang tengah tapi mata lo berhenti kederetan foto yang ada di dinding Hah lo melihat di dinding itu ada foto Devina dengan kedua orang tuanya saat Devina wisuda lo pun berdiri dan memperhatikan foto itu dari dekat kayaknya ini foto dia pas wisuda S2 deh mukanya nggak jauh beda soalnya matalo pun kembali mengedarkan ke arah bingkai foto yang terpanjang di lemari kecil di sana ada beberapa foto Devina dengan keluarganya lalu matalo autofokus ngeliat ke salah satu foto foto itu adalah foto Nera dan Devina yang sedang saling merangkul Devina itu sama si Nera itu berasa kayak si Lala sama Caca cuy beneran dah nggak bohong lo mengangkat bingkai foto itu dan memperhatikannya mereka kayaknya akrab banget ya Pantesan aja kemarin Nera panik banget pas Devina alergi ternyata emang sedeket it ngapain kamu ngeliatin foto saya sama Nera suara Devina tiba-tiba terdengar tepat di belakang lo lo pun refleks langsung meletakkan foto itu dan pura-pura membersihkannya eh eh ini bu tadi saya lagi bersihin foto ibu ini tadi ada debunya sedik Hah lo langsung bengong ketika berbalik dan melihat Devina yang ada di depan lo dia memakai tank top dengan belahan yang rendah lalu dipadukan dengan celana super pendek Oh my god Hah waduh Oh my god Duh ini enggak salah kenapa malah sekarang pakai baju gini sih lihat apa kamu eh eh enggak kok bu enggak ngeliat apa-apa Cucuman kaget aja bu Ibu tahu-tahu muncul tanpa bicara apa-apa Devina langsung duduk di sofa lo pun menyusulnya tapi lo masih agak canggung sama Devina gara-gara matanya jelalatan lo itu lu matalah jelalatan sidit ya ampun aduh aduh jadi canggung gini ah bodoh banget sih gua tadi pakai acara bengong lihatin dia segala gua harus cairin suasana nih Nah lo lupakan gue kunci jawabannya eh bentar kita pilih nomor paling atas Bu di foto Ibu kelihatannya akrab ya sama Nera kayaknya dari kecil emang sering banget bareng-bareng Hah ngapain kamu nanya-nanya soal saya sama Nera ketus banget enggak kok bu cuman penasaran aja ya soalnya di foto itu Ibu sama Nera kayak adik kakak jadi saya pikir Ibu pasti akrab banget sama Nera eh iya saya emang dari kecil udah akrab banget sama Nera selain karena kita sepupuan kita bisa akrab enak banget juga karena umur kita enggak beda jauh udah gitu kayaknya kita itu kayak yin dan yang Wow kok jadi ke arah Chinese Chinese guys ha maksudnya gimana ya Bu eh kamu itu pengetahuan umumnya rendah banget gitu aja nggak tahu kena mental ini gua lama-lama maksudnya tuh saya sama Nera itu kayak dua hal yang bertolak belakang tapi tetap bisa nyatu Nera yang anaknya ceria banget terus bawel aktif sedangkan teman saya lebih suka sendiri nggak banyak ngomong lebih suka diem dirumah aja Bu kita seprekwensi Bu boleh klik kita ja eh enggak 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 gitu dong enggak gitu enggak gitu enggak gitu pokoknya kita kayak dua sisi koin deh punya gambarannya masing-masing Hah biarpun begitu tapi kita deket banget banget bener kata kamu udah kayak adek kakak mungkin bisa juga dibilang orang yang paling ngerti saya itu Nera begitu juga sebaliknya soalnya kita kalau ada apa-apa pasti saling cerita apalagi soal cowok cowok ah 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 aduh ngapain sih saya cerita begini ke kamu udah udah lupain nggak penting sekarang langsung aja deh kamu ngapain kesini lagi eh iya Bu ini saya mau balikin obat ibu lo menaruh plastik obat Devina di meja Hah maaf Bu tadi obatnya ke Oh iya obat saya kamu itu kemana aja sih tahu nggak saya itu nungguin kamu di parkiran mall dari tadi eh ibu ngapain di parkiran mall ya kan obat saya kamu bawa makanya saya nggak langsung pulang saya pikir kamu mau langsung ke parkiran balikin obat saya tapi sejam saya tungguin nggak datang-datang kemana aja sih kamu nah loh lah orang dia yang ngasih jadi gua yang diomelin tadi saya nolongin Julia dulu Bu kasihan dia dompetnya hilang jadi kamu nggak kasihan sama saya ya elah Bu Bu sebasalah saya Bu ya ampun kulit saya sudah gatel-gatel banget dari tadi iya kamu nggak kasihan sama saya nggak gitu Bu saya kira ibu tadi langsung pulang kan kamu bisa chat saya tanya saya udah pulang atau belum what the heck sejak kapan mahasiswa ngechat pribadi sama dosennya ya guys emang ada sih cuman kan paling kenanya tugas gitu ya kan tapi kalau ini masalah beda gitu guys sesayakan nggak punya nomor I ya udah sini HP kamu Waduh Devina mengulurkan tangannya meminta HP lebih lu nah lo dikasih gak tuh kiri Dapet lumayan guys Hah sini HP kamu Walaupun bingung loh tetap mengeluarkan HP dan ngasih ke Devina Devina pun terlihat langsung mengetik sesuatu lalu dia langsung balikin HP lu nih saya sudah naruh nomor saya disitu nah lu jadi lain kali kamu bisa tanya saya hah tanya apa bu hah kenapa bengong itu udah saya taruh nomor saya disitu eh iya bu makasih hmm devina langsung mengambil obat itu hmm yaudah bu kan obatnya udah saya balikin nih kalau gitu saya pulang dulu ya bu loh kamu mau langsung pulang iya emangnya mau ngapain lagi hmm ini udah hampir malam kamu pasti belum makan dari tadi kamu makan dulu aja disini gak usah bu saya makan di rumah aja ih keburu pingsan kamu keburu kamu pingsan duluan di jalan nanti saya yang disalahin eh buset gak gitu juga dong bu udah kamu tunggu dulu aja sebentar ya saya masakin dulu buat kamu siap dimasakin ibu dosen ih makasih loh baik banget sih bu ih dapet nilai A plus ini mah ih 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 dari dosen guys eh beneran gak usah bu jangan repot-repot shhh diem kamu tunggu dulu aja disini hah devina langsung pergi ke dapur ninggalin lo sendirian karena gak enak lo pun akhirnya memutuskan buat makan dulu tapi belum lama devina di dapur terdengar suara ribut-ribut di dapur aduh pake abis lagi gak tau banget gue lagi buru-buru mau masak apa ini hah bu ibu gak apa-apa lo berteriak memanggil devina dari luang tengah eh gak apa-apa dit ini gasnya cuman abis doang kok yaudah sini saya bantu pasang gasnya bu gak usah dit kamu tunggu aja saya bisa sendiri kok hah bruk prang waduh belum juga ada 3 detik habis devina bilang bisa tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari dapur lo pun langsung berlari ke arah dapur bu ibu gak apa-apa eh gak apa-apa kok lo melihat devina sedang naik ke bangku dan mencoba mengambil sesuatu di lemari kabinet atas tapi di lantai berserakan nampan panci penggorengan dan alat masak lainnya berantakan gini apanya yang gak apa-apa ibu nyari apa sih di atas ini saya mau nyari gas cadangan buset iseng banget orang naruh gas di atas lemari kabinet yaudah sini bu biar saya aja yang ambil gak usah dit saya bisa sendiri kok orang tinggal ambil do ha devina keliatan oleng saat berjinjit ingin mengambil gas eh eh bu melihat devina yang mulai jatuh lo langsung lompat dan berusaha menangkapnya he wah grab eh lo berhasil menangkap punggung devina posisi lo dan devina sekarang sudah persis banget kayak lo lagi gendong orang pingsan eh ibu gak apa-apa bu eh enaknya guys jadi seorang MC ya ampun dosen aja diginiin loh buset bukannya menjawab devina malah diam menatap loh ha bu bu ibu gak apa-apa kan bu kepalanya gak kejadot apa-apa kan ha eh 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 ngapain kamu gendong saya gini lah saya cuma nangkep ibu doang kamu mau nyari cari kesempatan ya lelelepasin saya sekarang dasar mesum what the heck eh eh ngeliat reaksi devina lo yang kesel refleks lo langsung melepaskan devina dari tangan lo nah gitu sontak devina pun langsung jatuh ke lantai aduh adit kenapa lo lepasinya begitu sih sakit tau eh eh elo elo why what the heck bro what the heck what the heck berapa ke temen guys ke temen ke temen buset hah hah maksudnya eh itu bu tadi ibu ngomong ke saya pake elo eh eh devina langsung buru-buru bangun lalu dia terlihat kebingungan hmm iya emangnya kenapa kalau dosen ngomong lo ke mahasiswanya gak boleh emangnya gue setua itu ya sampai gak boleh ngomong gue lo hah eh gak gitu bu boleh kok boleh cuman agak heran aja gitu kan status kita kan sebagai dosen sama mahasiswa nih bu beda nih bu martabat kita bu jadi kan ya agak canggung gitu sebenernya ya bu ya seharusnya guys tapi ini kok malah jadi akrab gitu A plus ini fix adit dapet A plus guys dari devina guys ini matkul apa nih devina nih by the way kalau matkul yang paling susah sih gokil sih ibaratnya adit dapet A plus ya kan guys justru begini lebih enak bu kita jadi lebih akrab lah devi hah maksudnya panggil devi aja nah gitu dit ah lu gak peka dit katanya mau lebih akrab nah gitu yaudah panggil devi aja wih panggil nama guys ntar giliran apa sih kayak misalkan nih adit ketemu devina di mungkin di episode yang akan datang kan tuh ntar ada sahabat-sahabatnya di tuh ntar eh eh ada devi devina wah eh adit lu ngomongnya gak sopan banget sih lu dit dia kaget ntar temen-temennya adit ntar kaget guys pokoknya guys liat aja nanti beneran gak apa-apa bu devi gak usah pake bu ah yuk gue gak setua itu eh iya sorry dev yaudah lo duduk aja sana di depan gak usah gangguin gue masak eh buset loh terus gasnya gimana kan belum dia ambil eh iya juga ya yaudah gue ambil dulu aduh ntar jatoh lagi udah biar gue aja tanpa disuruh lo pun langsung naik ke bangku lalu mengambil gas yang ada di atas lemari kabinet setelah itu lo memasang gasnya dah nih gasnya sudah siap iya makasih udah sana ah sana jangan gangguin gitu banget sih bu ya Allah bu saltingnya yakin nih gak mau dimantuin enggak nanti makanannya jadi gak enak kalau kebanyakan tangan enggak ngaruh lah dev banyak tangan apa enggak ngaruh lah kata nyokap gue dulu kalau masak kebanyakan tangan tuh bakalan kacau rasanya wah baru tau nih gue wajar lah lo kan cowok mana tau soal dap bukan itu gue baru tau ternyata dosen juga percaya mitos kirain mah dosen mikirnya yang logis-logis gitu mau diem apa gue sabet pake spatula nih buset ribut guys ribut deh pindah deh pindah mengangkat spatula itu tinggi-tinggi dan mudah mulai siap buat nyabet lo nah gitu eh iya iya ampun bu ampun ampun iya gue diem deh ini beneran dah swear lo pun menutup mulut lo dan menggerakkan tangan lo seolah menutup mulut lo dengan resleting ah resleting dah kalau gak bantuin diem aja jangan ngerusuh lo pun cuman mengangguk-ngangguk karena gak boleh ngomong sama devina selagi lo nemenin devina di rapur lo melihat skill memasak devina wis ngeliat calon istri masak guys eh calon istri maksudnya dosen gitu lihai juga motong-motong sayurannya dev lo udah sering masak ya ya lumayan deh soalnya nyokap gue lebih sering ikut bokap dinas keluar ini lebih ke arah sama kayak dimas sih devina itu jadi kayak lebih ke arah sering ditinggal orang tuanya pergi kerja gitu ya kan jadi dari kecil gue udah diajarin masak kenapa gak bayar asisten rumah tangga aja kalau gue bisa lakuin sendiri kenapa harus nyerahin ke orang lain lagian gue udah biasa kok ngurus rumah sendiri paket lengkap ini calon istri idaman udah mah cantik pinter ternyata jago masak juga eh beruntung banget tuh nanti yang jadi suami lo pasti keurus deh kayaknya ada tiba-tiba aja devina menjerit ternyata jarinya teriris pisau eh lo gak apa-apa dev aduh lo sih ngajak ngobrol mulu jadi keiris kan eh sini gue lihat dulu sini lo pun langsung memegang jari devina dan mengeceknya untung gak ada halem lukanya kotak P3K dimana dev itu deket tv bentar ya bentar lo pun langsung berlari mengambil kotak P3K setelah itu lo langsung membersihkan luka devina dan membalutnya dengan plaster luka dah udah udah agak aman sekarang gak bakalan infeksi devina pun gak merespon apa-apa dia hanya diam menatap luka lo eh menatap lo maksudnya kok luka sih sorry sorry guys salah salah devina devina kamu jangan suka sama adit adit udah punya pacar devina dev dev woy eh apa sih ngagetin aja ya abisnya lo bengong aja itu lukanya udah gue tutupin pake plaster luka iya iya tau udah ah lo balik ke depan aja sana jangan gangguin gue nanti jari gue kepotong lagi nih iya deh iya gue ke depan lo pun langsung berlari kembali ke ruang tengah beberapa saat kemudian devina pun balik lagi ke ruang tengah membawa piring dan gelas makanannya udah mateng nih dit eh iya makasih banget loh jadi enak nih bisa ngerepotin lo ye kalo tau lo ngerepotin lo harus habisin makanannya widih siap 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 bakal habisin bu iya siap dev siap devina pun mendekat lalu saat dia tepat di depan lo dia menunduk menaruh makanannya di meja karena dia pakai tank top dengan belahan rendah otomatis belahannya pun makin terekspos lagi waduh terekspos buset radar di mata lo pun langsung auto mendeteksi pemandangan indah what the heck min woy ada anak-anak disini min hah eh buset rejeki dasar otak mesum nih gue masakin loh mie goreng seafood wow enak juga tuh kalo gak begitu enak maklumin aja gue bukan safe hah aduh 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 tatapan cabolnya si adit udah mulai keluar guys lo sama sekali gak denger yang di diomongin devina seluruh indra lo lagi mati yang lagi masih kerja cuma mata lo dan otak lo doang gila hari ini gue dapet rejeki mulu tadi julia sekarang deh what the heck eh anjir gak boleh gak boleh lo langsung membuang pandangan ke arah lain tapi devina sadar kalo lo buang muka dia malah terus nunduk sambil nanyain lo kenapa lo buang muka gitu enggak kok enggak siapa yang buang muka orang gue lagi ngeliat interior ruang tamu lo di sebelah sana kayaknya bagus banget tuh desainnya keren banget deh pokoknya aneh banget sih devina pun langsung pindah duduk di sofa kini lo kembali duduk berhadapan dengan devina walaupun di depan lo sudah ada makanan tapi lo gak bisa berhenti mikirin apa yang lo liat barusan ayo dit jangan dipikirin anggap aja rejeki lewat doang selewat doang bahaya kalau dipikirin lagi udah ayo dimakan hobi banget bengong sih gak usah nungguin gue gue udah makan tadi lo aja yang makan sekarang eh iya ini mau gue makan kok nah gitu dong senyum lo langsung menyendokan mie itu dan memakannya tapi saat lidah lo menyentuh mie itu lo langsung terdiam hah gimana dit enak gak enak banget serius loh enak banget iya ini enak banget yes berhasil hah udah beberapa hari gue belajar resep itu tapi gagal mulu untungnya akhirnya sekarang berhasil hehehe tadi katanya udah sering masak iya tapi menu yang ini mah gak pernah eh jadi gue ini kelinci percobaan hehehe gak apa-apa lah lagian masakan gue kali ini kan berhasil buktinya buktinya lo bilang enak iya ini enak banget kok yaudah abisin deh abisin ah gak usah disuruh mah pasti gue udah abisin kok lo pun langsung melanjutkan sesi makan setelah itu lo ngobrol-ngobrol sebentar dengan devina lalu lo pamit pulang karena hari sudah mulai malam devina pun mengantar lo ke depan gerbang yaudah deh kalau gitu gue pamit dulu ya iya dit makasih ya buat hari ini lo udah mau nemenin gue ke klinik kok makasih sih dev ini kan bentuk tanggung jawab gue atas kejadian yang kemarin kemarin ya yaudahlah dit lo kan juga gak sengaja tapi kan tetep aja gue masih gak enak udah bikin kulit lo jadi gini bahkan bisa hampir ngebatalin acara yang penting buat lo ha siapa suruh nyogok-nyogok gue makanya lain kali kalau ada presentasi datangnya on time oh iya nilai tugas gue gimana anjir sogok lagi dari kemarin gue udah berjuang dari beliin makanan sampai temenin dia ke klinik gue gak boleh nyerah di tengah jalan lain kali gue traktir makan deh kalau lo mau dev tapi lo bisa tolongin bantu gue gak dev soal nil soal nilai tenang aja anggap aja tugas kemarin lo dapet c jadi next time lo harus lebih rajin lagi biar gak dapet c eh serius nih gak apa-apa iya ah nanya mulu lo gak apa-apa nih cuman traktir makan emangnya lo mau traktir yang lebih mau traktir gue baju tas mobil bahkan liburan ke luar negeri gitu eh enggak dev enggak enggak gue gak punya duit sebanyak itu udah traktir makan aja udahlah jangan yang lain-lain miskin gue ye tadi nantangin sekarang ciut yaudah gue balik dulu ya makasih loh buat makanannya iya sama-sama yaudah hati-hati dit siap loh pun nyalain motor dan langsung otw pulang ke rumah guys kita ngeliat scene devina yang kedua kali gak sih guys oke boleh lah ya guys let's go yang mau lihat si laken guys silahkan oke udah ya hari berjalan lancar udah guys selesai guys untuk episode kali ini guys ternyata gue record udah sejang gitu ya berarti lama juga di episode kali ini dan oke mungkin terima kasih ya yang udah nonton video ini subscribe like and comment kalau kalian suka share gue disini mister gaming terima kasih by the way mohon maaf kalau misalkan gak ada kesimpulannya soalnya kan di episode kemarin itu udah ada kesimpulan jadi disini kita langsung menutupan aja dadah 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 驚 dadah dadah Terima kasih telah menonton